Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil anamin. Salawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa korobatihi wa ala alihi wa ashabihi wa idratihi wa aswajihi amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan Sahabat Youtube yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Salah satu nikmat yang kita terima adalah tetapnya iman dan Islam serta kesehatan jiwa raga pada saat ini. Mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil anamin. Salawat dan salam. Semoga tersurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti. sunah-sunahnya. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang baik untuk kita amalkan sebagai pelindung diri kita karena manusia kadang ada kesalahan dan kehilafan dan kemudian orang lain dendam kepada kita. Adapun kali ini, kami hadir dengan judul Manfaat Hebat Khizib Barki Cita-cita mudah terkabul Kewibawaan dan pagar diri serta rumah dari perbuatan jahat. Yang namanya kehidupan manusia tidak akan selamanya mulus baik tetapi ada kalanya manusia itu melakukan kesalahan dan kadang-kadang kesalahan itu walaupun kita sudah meminta maaf belum tentu orang yang jahat hatinya walaupun di dalam lisanya mengatakan sudah memaafkan tetapi rasa dendam bagi orang yang jahat masih ada. Dan orang yang selalu memelihara kejahatan dengan membina yang namanya rasa dendam itu maka ia akan membalasnya di suatu saat. maka untuk itu di dalam Islam yang namanya doa untuk memohon perlindungan kepada Allah itu sangatlah dianjurkan. Di sini ada satu amalan yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Ali bin Yusuf Al-Buni beliau lahir di Bunah atau Maroko dari Madhab Maliki pada tahun 520 sampai 622 Hijriah atau tahun 1225 Masehi. Beliau dimakamkan di Al-Qorofah Mesir disamping kuburan Syekh Abdul Jalil At-Tohawi dari beliau ini kita bisa mengetahui satu amalan yang suku luar biasa yang disebut dengan Khizib Barqi Adapun yang namanya Khizib adalah rangkuman doa-doa khusus yang disusun oleh para ulama atau para tabiin yang tujuannya membaca Khizib adalah untuk memohon bantuan kepada Allah atas hajat-hajat manusia baik hajat di dunia maupun hajat di akhirat menurut Amas Ruri dan kawan-kawan di dalam buku The Secret of Santet Khizib Barqi dapat digunakan untuk pelindung diri melemahkan mental lawan menutup pendengaran dan penglihatan lawan ini biasa digunakan di dalam ilmu bela diri namun disini kita tidak ingin seperti itu tapi itu manfaatnya kemudian menurut Abu Bakar Sakron yang punya amalan sangat terkenal yang namanya Wirid Sakron ini beliau menyampaikan bahwa Hizib Barqi ini sangat berguna sebagai pagar diri pagar rumah pagar kantor dari ilmu hitam dan juga sangat baik untuk memohon tergaburnya cita-cita yang diinginkan oleh seseorang hadapun wujudnya adalah sebagian berikut Bismillahirrahmanirrahim kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim itulah bunyi dari Hizib Barqi Hizib Barqi itu satu doa ada pun kata barqi itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah halilintar atau geledek jadi Hizib Barqi adalah Hizib halilintar yang manfaatnya sudah kami sampaikan tadi ada pun arti dari Hizib Barqi tersebut adalah dengan namamu kami menolak musuh-musuh dari segala arah dengan nama Allah kami melempari mereka dari jauh dengan kecerai beraihan itu arti dari Hizib Barqi tersebut bagaimana cara mengamalkannya cara mengamalkannya digabungkan dengan yang namanya Asma Allah Husna yang ada sembilan ya Allah ya jadi setelah itu barulah membaca Anda cukup membaca sebanyak tujuh kali ulangan ketika selesai sholat subuh kita ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim dibaca sebanyak tujuh kali ketika selesai sholat subuh demikian yang dapat kami semoga bermanfaat bagi kita akhir kalam bila hitaufiq walidayah walidayah walbarukah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah selamat menikah